Lalu kera itu pun bergegas mendekati suatu telaga Dimana tubuh wanita yang terjatuh tadi harus diselamatkan Kemudian kera itu pun mencoba meraih tubuh wanita yang lemah ini Dan berusaha membawanya dengan hati-hati naik ke permukaan Agar wanita ini bisa bernafas kembali Lalu perlahan-lahan kembali dia meletakkan wanita itu ke daratan tempat asalnya Pria itu pun berlari mendekati tubuh wanita yang baru diselamatkan kera ini Dia berusaha memberikan pernafasan buatan agar wanita itu bisa pulih kembali Dan syukurlah wanita itu pun akhirnya siuman Mereka pun akhirnya menoleh ke arah kera tersebut Seolah-olah ingin mengucapkan rasa terima kasihnya ke Raja Rimba itu Dan sepertinya kera itu pun mengerti Dan lanjut dia pun meninggalkan kedua manusia tersebut